Terima kasih. Kerewan toko yang sempat mencurigai pelaku kemudian memastikan melalui kamera pengawas dan melihat aksi pencuri memasukkan baju ke dalam tas. Kerewan toko sempat mengejar komplotan pencuri, namun para pelaku kabur dan meninggalkan satu unit sepeda motor. Mereka ini datang, benar-benar kelihatan seperti customer yang pengen belanja di Malang Serudel Taranglu sini. Jadi teman-teman juga gak nira, mereka datang bawa tas, mau pilih-pilih baju di area dasar-dasar ini. Terus ternyata waktu kelihatan di CCTV, karena memang gerai-gerai di awal memang mencurigakan mas. Jadi waktu dicek di CCTV ternyata benar mereka masukin dasar-dasar baju-baju di area sini itu ke dalam tas mereka. Sementara itu pihak Polsek Singosari yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan diketahui sepeda motor yang digunakan pelaku menggunakan plat nomor palsu. Akibat pencurian ini pihak toko mengaku mengalami kerugian hingga 10 juta rupiah. Ada dugaan bahwa komproton pencuri ini juga melakukan aksinya di sejumlah lokasi. Karena itulah polisi meminta masyarakat segera melaporkan jika mengalami tindak pencurian.